Ikan-ikan yang kalian lihat sekarang ini adalah ikan-ikan yang dibesarkan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan ya Dari ukuran 100 cm hingga ke 300 gram seperti yang kalian lihat ini Dan hanya menggunakan pakan 3000an perak aja Apa rahasianya semua akan kita bahas di video ini Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila Video kita kali ini kita berada di pangkalan Brandan ya Kabupaten Langkat Kebetulan sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya saya ada menebarkan benih Raja Nila 2XH ke kolam-kolam ini sebanyak 250.000 ekor Seluruh kolam-kolam ini dulunya itu memelihara udang Faname secara intensif ya Nah seperti yang ini kolam yang kita lihat ini Ini masih kondisinya masih memelihara udang Jadi dari 17 kolam yang ada di wilayah ini atau di daerah ini itu 5 kolam masih budidaya udang secara intensif ya Dan sisanya 11 kolam itu dengan rata-rata luasan kolam antara 1000 sampai 2000 meter Itu diisi dengan ikan nila ya Dengan jumlah padat tebarnya kurang lebih 10 ekor per meternya Nah masalah yang paling utama di kolam-kolam tambak di daerah pangkalan Brandan ini adalah Salinitasnya itu rata-rata di 20 PPT ya Jadi memang ikan agak susah hidup Sebelumnya sebelum kita tebar benih Raja Nila 2XH Abang kita ini juga sudah pernah nyoba nila yang lain ya Tapi angka kehidupannya sangat sedikit sehingga justru tidak ada untungnya ya Dan ini periode kedua mereka dapatkan kontak saya dari Instagram Terus coba benih kita sebanyak 250 ribu ekor Kebetulan hari ini sudah pas 3 bulan ya Jadi saya datang kemari diundang untuk ngecek bobotnya Karena mereka pengen tahu apakah berkembang bagus atau tidak Itulah kurang lebih ya Jadi ditunjukin ke saya Nah kawan-kawan bisa lihat kondisinya ya Kolamnya Lihat tuh ikannya besar-besar ya Kalau rata-rata di bobot ini ya Kalau yang paling besar ini sudah ada sekitar 350 gram juga sudah ada nih ya Tapi memang ada juga yang masih 150 gram Tapi dengan usia yang sangat mudah menurut saya ya Karena usia benih ketika kita tebar ini hanya 15 hari Terus dibesarkan oleh abang kita ini kurang lebih sekitar 3 bulan Dari ukuran 1 cm sampai sebesar ini Kalian bisa lihat Dan uniknya lagi kalian bisa lihat juga Bahwa pakan yang diberikan juga bukan pakan yang bagus banget ini ya Pakannya ini pakan yang ada saya ulas di video saya Mix pakan ya Kalau kita beli pakannya ini di tukang pakan Biasanya mereka bilang ini gak akan jadi daging Tapi akan jadi kotoran saja Kurang lebih seperti itu ya Sangkin proteinnya sangat rendah Nah hal ini saya tanyakan juga ke yang punya kolam Kok pakai pakan yang ini Terus dia bilang bahwa ini bukan pakan yang dia gunakan ya Yang kebetulan sekali pakan yang biasa digunakan itu hari ini gak ada Jadi sebenarnya pakan yang digunakan itu hanya 3000 perak katanya modalnya Wah saya juga bingung kok bisa cuma 3000 perak Nah buat kawan-kawan yang bertanya sabar dulu ya Di video ini pasti akan kita bahas Sekarang kita lihat dulu pemandangan ikan-ikannya Bang Alem ini ya Besar-besar ini Besar-besar ini Bang 2 sekilo Nah kawan-kawan bisa dengar sendiri ya bahwa usia ikan ini masih 3 bulan Dan beratnya itu sudah mencapai 300 gram ya Rata-rata dan dia akan terus membesarkan sampai ke 500 gram Dengan alasan katanya semakin besar ikannya Tentunya hasil panen juga akan semakin besar tonasenya Betul juga ya Dan dia gak mikirin pakan yang mahal ini Luar biasa sekali idenya ini ya Dari seluruh kolam-kolam tambak yang saya datangi Cuma ini tambak yang tidak memiliki gudang pakan ya Karena memang tidak memiliki stok pakan pabrikan Dan pakan yang diberikan hari ini juga itu hanya bisa dibilang cemilan saja ya Untuk memancing ikan supaya bisa saya lihat ya Abang kita ini juga sangat senang dengan menggunakan benih Raja Nila 2X Katanya tingkat kehidupannya lebih tinggi Terus ikannya juga gemuk-gemuk Nah saya juga heran lihat ikan-ikan ini bisa Thickness atau ketebalannya itu bisa sangat luar biasa ya Karena saya pernah belajar ke Pak Kartoyo Nila kekar bahwa Thickness itu agak susah didapatkan ya Dan kebetulan di kolam ini saya bisa lihat Thicknessnya bagus banget Ini tebal-tebal ya Nanti kalau panen ini akan kita videokan ya Kebetulan saya gak mau merusak ikannya ini Makanya saya gak ambil ya Gak tunjukin ke kalian Tapi nanti waktu panen pasti akan kita liput lagi ini ya Karena sangat luar biasa Saya juga pengen tahu Dari 250 ribu ekor itu dihasilkan berapa ton dari kolam ini Menurut abang kita yang punya kolam ini Ketika pertama kali melakukan budidaya ikan nila sebelumnya ya Yang hasilnya tidak sesuai harapannya ya Itu semuanya karena dia menggunakan kincir Terus tingkat kehidupan ikannya juga tidak banyak Terus pakan pabrikan juga sangat mahal Kebanyakannya untungnya sangat tipis sekali Nah hebatnya abang kita ini gak menyerah ya Tapi membuat atau mencari solusi Dengan membuat pakan sendiri Hebatnya lagi bahan-bahan yang digunakan juga Dia sesuaikan dengan lingkungannya ya Jadi kebetulan abang kita ini dulunya Pernah punya kilang padi Jadi dia punya banyak sekali kawan-kawan yang memang memproduksi dedak ya Terus di sekitar ini juga Banyak nelayan-nelayan yang menangkap ikan Terus ikan-ikan yang kecil-kecil itu kan gak bisa dijual Jadi itu dia tampung Terus dia olah Dengan hanya dua bahan saja Nah ini contoh ikan yang dia dapatkan dari nelayan ya Jadi ikan yang digunakan untuk pakan itu Bukan ikan buntal yang seperti ini Karena itu beracun Jadi dia pakai ikan Di sini namanya ikan keke ya Saya juga gak tahu ini ikan keke ini Seperti ini dia kurang lebih ya Agak seperti ikan bawal Agak seperti ikan putih ya Ukurannya kecil-kecil Nah seperti ini Nah ini dia beli sekitar 1800-2000 per kilogramnya Terus dicampur sama dedak Nah ini ikannya sudah dihalusin Terus ikannya dihalusin aja Gak pakai tambahan apa-apa Terus dicampurkan sama dedak Campur air sedikit Terus digiling Dan masuk ke dalam penggilingan ini ya pengadukan Nah jumlah takarannya itu 20 kilogram dedak Ditambah 13 kilogram Ikan giling ya Jadi totalnya kan sekitar 33 kilo ya Jadi kalau misalnya harga dedaknya 4.000 rupiah Terus harga ikannya 1.800 Kalau dibagi-bagi 33 itu Hasilnya hanya 3.100 sekian ya Per kilonya Nah ini dia hasil olahannya Jadi memang saya tanyakan juga Ini pakannya pasti tenggelam ya Memang tenggelam gitu Jadi ini gak pakai jemur-jemur Langsung dikasih ke kolam ya Luar biasa sekali Jadi gak ada tahapan lagi Jemur terus ditunggu Gak ada Jadi setelah dicampurkan dengan dedak Dicampurkan dengan ikannya tadi Ikan gilingan ikan itu yaudah Diberikan ke kolam seperti ini Jadi setiap hari Timnya abang kita ini Atau ABK-nya ini Menyiapkan pakan Terus menggilingnya Menjadikan pakan seperti ini Terus diberikan ke kolam Dan pakannya itu pakan tenggelam ya Nah pakan tenggelam Jadi ikan nilai ini Tergantung kebiasaannya Hebatnya ikan nilai disitu Kalau kalian biasa pakai pakan apung Ikannya akan makan pakan apung Tapi kalau dari kecil Dibiasakan pakai pakan tenggelam Seperti ini Ya makan juga ikannya Nah tuh Nah mungkin kawan-kawan juga punya asumsi ya Dengan melihat pakan yang seperti ini Begitu dimasukkan ke kolam Sudah pasti pakannya hancur Dan kemungkinan tidak dimakan ikan Mungkin begitulah pikiran kita ya Tapi selama saya lihat dia memberikan makan Begitu pakannya masuk ke dalam air Belum lagi habis Atau belum lagi terurai Atau terpecah-pecah Sudah disantap ikan ya Jadi kalaupun contohnya ada yang tidak termakan itu Sangat kecil sekali kemungkinannya ya Dari cara makan ikannya ini Dan dia ini tidak memberikan makan keliling Jadi cuma di satu tempat Di satu posisi saja Setiap hari dia kasih makan Jadi ikannya memang sudah berkumpul disini seluruhnya Ketika jam makannya tiba Nah itu juga trik ya Dan satu yang harus kita akui Dengan menggunakan pakan tenggelam Yang buatan seperti ini Dan tidak punya perekat ya Kehebatannya itu adalah Abang ini mampu mengatasi kualitas air kolamnya ya Karena kalau menggunakan pakan tenggelam seperti ini Terus gampang terurai Itu kan akan mempercepat Airnya juga bakal rusak ya Tapi ya terbukti Bisa dikatakan Abang ini hebat dalam Menjaga kualitas air kolamnya Dan itu juga saya tanyakan ke Yang punya kolam ya Dia bilang cara Mengolah airnya ini Dia samakan dengan Seperti dia melakukan budidaya udang Jadi memang pengolahan airnya Atau mempersiapkan air Menjaga air itu Sama seperti yang dia lakukan Ketika dia budidaya faname Ya itu sudah pasti bagus ya Karena sudah bermain probiotik Dan yang lain-lain Sangat luar biasa lah ya Nah abang kita ini juga bertanya ke saya ya Bagaimana Kualitas pakan Buatan dia ini ya Apakah perlu diuji lab Atau menurut dia Seperti apakah ada yang harus ditambah Dengan simple saya berkata Bahwa mau apapun racikannya itu Saya tetap melihat dari pertumbuhan ikan Karena menurut saya Ikan yang bisa berkembang sebesar ini Dalam waktu 3 bulan Itu pasti pakannya sudah bagus Jadi gak perlu pakai uji lab lagi sih Menurut saya ya Karena dengan kondisi seperti itu pun Ikannya sudah besar Saya hanya sarankan ke beliau Agar menambahkan Selarutan Atau menambahkan nutrisi mikro lah Kedalam pakannya ini Seperti asam amino atau yang lain-lain ya Untuk menambah Kemampuan pakan ini Untuk mengembangkan bobotnya Tanpa nutrisi mikro saja Ini pakannya Pakannya bisa saya katakan Sudah kategori bagus ya Keraikannya bisa berkembang Hampir sama dengan pakan-pakan mahal Yang pernah saya lihat Di kolam-kolam tambak sebelumnya Nah mungkin hal yang dilakukan abang kita ini Akan sangat susah kita tiru ya Tapi satu hal yang harus Diambil dari Kreativitas yang dilakukan abang kita ini Adalah bahwa dia tidak menyerah Dengan kondisi pakan mahal Dia memanfaatkan kondisi lingkungannya Dia memanfaatkan relasi-relasi Dia yang ada di sekitar dia Untuk membuat Kos biaya pemeliharaannya itu Lebih Ekonomis Atau lebih murah ya Dan itu sangat luar biasa Nah satu lagi juga Abang kita ini Taat ajas ya Dia tidak mendebarkan dengan padat ikannya Sekalipun Dia itu menggunakan kincir Dengan hanya 10 ekor per meter Di kolam tambak air payau Yang biasanya Kalau menurut teori itu Sekitar 3 sampai 5 ekor per meter 10 ekor itu menurut dia sudah padat Sehingga dia bantu dengan kincir Ya alhasil ya Kadar dia juga bagus Dalam kolam Belum lagi Ikannya akan lebih cepat besar Jadi memang Taat aja Serta Tidak mau menyerah Memampatkan kondisi lingkungan sekitar Itulah yang saya bisa petik Dari abang ini ya Baiklah kawan-kawan Hanya itu yang bisa saya sampaikan Di video kita kali ini ya Semoga Bisa menginspirasi Buat kawan-kawan semua Yang nonton video ini Terus buat kawan-kawan Yang baru lihat channel Bang Gulo Saya mau sampaikan Jangan lupa subscribe channel ini Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian Dan kalau adanya kalian ingin Berlangganan Dengan channel Bang Gulo Untuk menonton video-video privat Serta bisa berkonsultasi Tentang budidaya ikan nilai Yang kalian lakukan di rumah Kalian tekan tombol join Yang ada di channel ini ya Sesuaikan dengan kemampuan kalian Dan bagi para pelanggan Yang sudah join Jangan lupa konfirmasi kembali Fasilitas langganan kalian Ke instagram saya ya Melalui DM ya Karena hanya melalui itulah Fasilitas yang bisa dikirim ya Karena itu gak otomatis Saya tahu Jadi memang harus dikonfirmasi Ulang ke instagram Baiklah kawan-kawan Saya Bang Gulo Beserta ikan nilai yang ada Dalam video ini Mohon undur dulu ya Sampai jumpa di video channel Tetap semangat Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax